Pada video tutorial kali ini, kita akan belajar cara menggunakan shape tool pada Adobe Illustrator. Shape tool berfungsi untuk membuat sebuah objek, berupa persegi, lingkaran, segitiga, dan lain-lain. Klik kanan pada ikon kotak ini untuk memunculkan macam-macam shape tool. Macam-macam shape tool disini ada rectangle tool, rounded rectangle tool, ellipse tool, polygon tool, star tool, dan flare tool. Untuk flare tool sendiri, ini jarang digunakan. Mungkin akan saya bahas di video yang berbeda. Oke yang pertama, rectangle tool. Fungsi rectangle tool adalah untuk membuat objek kotak atau persegi panjang. Untuk cara penggunaan yang pertama, jika kamu ingin membuat persegi panjang, klik kiri dan langsung tarik saja. Tetapi jika kamu ingin membuat kotak yang proporsional, tekan shift secara bersamaan, agar gambar kotak yang proporsional. Untuk cara penggunaan yang kedua, kamu bisa klik sembarang untuk memunculkan kotak dialog. Lalu isi ukuran pada kotak dialog. Disini akan saya contohkan 200x200. Selanjutnya, rounded rectangle tool. Untuk cara penggunaan dan teknisnya, sama seperti rectangle tool. Perbedaannya terletak pada hasil objek yang dihasilkan. Rounded rectangle tool menghasilkan objek bersedut lengkung, atau biasa disebut rounded. Di sini kalian bisa mengatur skala ukuran lengkungannya. Misalnya, 20vx atau sampai 30vx. Selanjutnya, fungsi ellipse tool. Fungsi ellipse tool digunakan untuk membuat lingkaran. Untuk membuat lingkaran yang sempurna, klik kiri bersamaan dengan menahan tombol shift. Apabila kamu membuat lingkaran tidak dengan menahan tombol shift, maka lingkaran yang dihasilkan tidak akan sempurna. Lanjutnya, polygon tool. Tekan shift untuk bentuk polygon yang sempurna. Kalian juga bisa tekan panah atas atau bawah, untuk mengurangi jumlah sisi-sisi daripada polygon. Jika kalian ingin membentuk segitiga, klik sembarang untuk memunculkan kotak dialog. Lalu di bagian slide, kalian ganti menjadi tiga. Lalu klik ok. Oh iya, jika kalian ingin membuat bentuk shape yang proporsional, tahan tombol shift secara bersamaan dengan membuat suatu shape. Jika kalian ingin membuat kotak yang proporsional, tahan tombol shift. Lingkaran yang proporsional, tahan tombol shift. Dan polygon yang proporsional, tahan tombol shift. Selanjutnya, start tool. Untuk cara penggunaan dan teknisnya, hampir sama seperti polygon tool. Hanya saja, start tool ini berfungsi untuk membuat bintang. Jika kalian ingin menambahkan sudut-sudut dari bintang, tekan tombol atas pada topo. Tetapi jika kalian ingin menguranginya, tekan tombol bawah. Oke, itu saja dasar-dasar shape tool dan cara penggunaannya. Jika kamu punya pertanyaan, silakan tanya di bagian komentar di bawah. Like, share, comment, subscribe. And as always, thanks for watching.